Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Bila Cerita kali ini menceritakan kisah nyata Dari seorang gadis cantik bernama Dinda Dinda asal Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta Dinda punya pengalaman pada saat kelas 4 Dia pernah menunda-nunda tugas yang diberikan oleh gurunya Bu Rifki, nama guru tersebut Ini merupakan pengalaman Dinda Karena Dinda terlalu lama menunda untuk mengerjakan PR dari gurunya tersebut Dinda yang pada saat itu terlalu santai untuk mengerjakan PR tersebut Ia menunda-nunda untuk mengerjakan PRnya Karena sudah terlalu lama PR itu tidak dikerjakan Apa yang terjadi? Tentu diantara teman-temannya tinggal Dinda yang belum mengerjakan tugas dari bu Rifki Ditegur Atau dimarahi Dinda hanya memiliki dua pilihan dari bu Rifki Akibat ia terlalu lama tidak mengerjakan tugas yang diberikan Apa sih dua pilihan itu? Karena tugas yang diberikan oleh bu Rifki tidak dikerjakan-kerjakan oleh Dinda Dinda sampai ditelepon berkali-kali oleh bu Rifki Bu Rifki menawarkan dua pilihan pada Dinda Pilihannya datang ke sekolah atau ditelepon Jelas Dinda lebih memilih untuk ditelepon Tapi dari sini Dinda menyesal Karena sudah menunda terlalu lama Tugas yang diberikan oleh bu Rifki tidak dikerjakan-kerjakan olehnya Dari pengalaman Dinda kita dapat memetik pelajaran Kalau setiap tugas atau PR yang diberikan oleh bu Guru Harus langsung dikerjakan Jangan ditunda-tunda Karena kalau tidak langsung dikerjakan Nanti pasti yang rugi diri kita sendiri Seperti kisah Dinda Yang sampai ditelepon sama bu Rifki Bahkan sempat disuruh untuk datang ke sekolah Menunda pekerjaan itu merupakan hal yang tidak baik Sebab Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang suka melambat-lambatkan pekerjaan Maka tidak akan dipercepat hartanya Hadis riwayat Muslim Muslim yang baik tidak menunda kebaikan Terdapat dalam surat Al-Inshiroh ayat 7 yang artinya Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan Dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain Jangan menunda pekerjaan Sebab dua nikmat Allah yang kebanyakan manusia sering lalai di dalamnya yaitu Kesehatan dan kesempatan Hadis riwayat Bukhori Jadi Kita Tidak boleh Menunda-nunda suatu pekerjaan Mengerjakan PR Maupun tugas Kalau kita bisa mengerjakan itu tepat waktu Langsung dikerjakan Jangan ditunda-tunda Karena memang sebaiknya tugas itu langsung dikerjakan Kalau ada PR atau tugas itu langsung ya guys Jangan ditunda-tunda Sampai disini dulu ya Kisahnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih